Intro Guys, beberapa waktu belakangan ini pasangan olah ramblan dengan Aufar Hutapea diterpah rumor bertubi-tubi. Ada apa sih sebenarnya? Apa benar rumah tangga mereka sedang goyang? Kalau iya, lima fakta ini boleh jadi adalah pertanda awalnya. Pekan pertama Desember, olah ramblan membagi sebuah tulisan kecil di akun sosial pribadinya. Isinya, kurang lebih tentang sulitnya seorang istri menjaga kesetiaan suami. Tulisan itu ditanggapi berbagai reaksi. Sebagian besar menduga rumah tangga olah dan Aufar sedang tak harmonis. Dan tulisan itu dianggap sebagai pertanda. Dua pekan setelah curhatan gala olah ramblan muncul kabar miring lain. Ada seorang netizen yang menanyakan aktivitas Aufar saat berada di Medan. Di kota Melayu Deli itu, Aufar konon kepargok dugem dengan seorang wanita sosialitas seksi. Pertanyaan seorang netizen seolah mengungkap permainan Aufar di belakang olah. Tapi olah membantah hal itu. Yang terbaru, beredar video saat olah ramblan lagi ngamuk. Buset, kenapa lagi tuh? Disebut-sebut olah ngamuk pada seorang wanita yang... Ehm, maaf. Dicolek Ovar di depan mata kepala olah sendiri. Masa sih? Katanya sih peristiwa itu terjadi saat Aufar sedang mabuk. Oh ya, yang mabuk Aufar doang apa olah juga? Gak tau deh, pokoknya makin membingungkan aja nih. Apakah tiga hal tadi bisa jadi pertanda pudarnya keharmonisan olah Aufar? Gak tau juga sih, soalnya olah terkesan dengan klarifikasi. Ya elah, lagi sibuk kali. Lagian emang penting ya klarifikasi ke media. Gak juga sih. Cuma kan lebih off, dol rasanya kalau ada klarifikasi. Biar isunya gak liar gitu. Atau jangan-jangan, ah udah ah, terserang mbak Ola aja. Paca menikah, Ola dan Ovar termasuk pasangan yang jarang tampil berdua. Ya iyalah, Ovar kan bisnismen. Masa iya buntutin istri melulu? Tapi dengan beberapa hal di atas tadi, rasa-rasanya ada sesuatu deh. Apakah itu? Biar olah sama Ovar aja yang jawab ya. Jangan suka nebak-nebak sendiri. Oke guys, sampai jumpa di Cumi Tovi selanjutnya. Sampai jumpa di Cumi Tovi. Terima kasih telah menonton